Halo semua, balik lagi di Sumur Gadget Akhirnya jadi juga nih video full review Sony Xperia 5 di tahun 2022 Gue udah gak sabar nih pengen sharing ke kalian Gimana pengalaman gue pake hape ini kurang lebih sekitar 2 mingguan Yuk kita mulai Seperti biasa, mulai dari brute quality dan design dulu Bisa gue bilang untuk design kurang lebih hampir sama sama kakaknya yaitu Xperia 1 Tetep menggunakan aluminium frame, back cover dan layar depannya udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 6 Cuman yang membedakan ada di bagian dimensinya yang lebih compact Feel di tangan tuh jadi jauh lebih nyaman Enak banget loh digenggam dengan satu tangan kayak gini Untuk tombol-tombol pun tetep sama Di bagian samping kanan ada tombol volume, fingerprint, tombol power dan tombol shutter camera Dan di sebelah kiri ada slot SD card dan SIM yang jadi satu Untuk unit yang gue dapet ini adalah varian yang single SIM ya Untuk bagian fingerprint, di Xperia 5 ini gue ngerasa fingerprintnya itu gak sesensitif Xperia 1 Kalau di Xperia 1 itu kena kotoran sedikit dia udah langsung aktif fingerprintnya Jadi kayak ngedetect jari gitu dan itu ganggu banget sih Nah di Xperia 5 ini gak ada masalah sama sekali dan menurut gue untuk tingkat sensitifnya udah pas Move ke bagian display Untuk ukuran layar di 6,1 inch resolusi Full HD Plus pake panel OLED Dan udah mendukung HDR BT 2020 juga Secara kualitas layar ini udah bagus banget Apalagi kalau misalkan dipake nonton film dengan aspek rasio 21 banding 9 Ini tuh udah kayak berasa nonton di bioskop aja Gak cuma itu aja sih Kalau misalkan kalian lagi mau edit-edit foto atau video Kalian bisa atur layar Xperia ini ke creator mode Fungsi dari creator mode ini adalah untuk mengubah tampilan layar ke akurasi warna yang lebih tinggi Kalau gue liat di youtube channel Sony Warna yang dihasilkan dari creator mode ini itu sama dengan warna yang dihasilkan oleh monitor profesional mereka Cara untuk aktifin creator mode gampang banget Kalian tinggal masuk aja ke bagian setting Lalu pilih display dan pilih image quality setting Dan tinggal aktifin deh tuh creator mode nya Oh iya untuk creator mode ini juga secara default langsung aktif kalau kalian nonton di aplikasi Netflix Ngomongin soal Netflix Untuk Xperia 5 ini udah support Widevine L1 Dan udah mendukung konten HDR10 juga Nice Lanjut ke bagian performance SOS yang dipake adalah Snapdragon 855 RAM 6GB dengan storage di 64GB UFS 2.1 Untuk skor Antutu nya sendiri di Antutu 9 Dia dapet skor di 484 ribuan Masih tergolong kenceng kok dipake di tahun ini Untuk hasil benchmark 3DMark Wildlife Stress Test HP ini juga punya stability di 85,5% Lumayan lah menurut gue Gimana untuk performance gamingnya? Disini gue tes game COD Mobile bisa dapet settingan grafik quality di very high dan frame rate di max Untuk di bagian multiplayer nya juga gue centangin semua Gue coba mainin satu match multiplayer lancar Palingan sesekali ada frame drop aja Dan di game COD ini juga kalo misalkan di settingan max Suhu CPU nya bisa sampe 53 derajat Jadi udah cukup panas ya Next game yang gue tes adalah Mobile Legends Bisa rata kanan juga Gue mainin satu match klasik lancar Paling ada sesekali frame drop aja kalo misalkan lagi ramai banget Untuk suhu CPU sendiri juga bisa tembus sampe 53 derajat Game terakhir Asphalt 9 Bisa dapet settingan di high dan 60 fps juga Gue tes main satu game aman gak ada frame drop sama sekali Untuk suhu CPU masih sama bisa sampe 53 derajat By the way ini suhu CPU ya guys Jadi ini gue ngecek di aplikasi Antune 2 benchmark Dan di pengetesan kali ini gue gak main di ruangan yang ber AC Seperti biasa nanti akan ada video gaming testnya yang lebih detail lagi Dan itu pastinya untuk suhu gue ngukurnya pake termometer yang gue punya Move ke bagian kamera Untuk kamera belakang ketiga lensanya mulai dari wide, tele, dan ultra wide Udah pake resolusi 12MP yang sama seperti Xperia 1 Cuman bedanya adalah desain seru utamanya aja Kalo misalkan di Xperia 5 ini pake Sony IMX563 Kalo di Xperia 1 pake Sony IMX445 Ada satu fitur yang gue suka di Xperia 5 ini yaitu Smart Launch Jadi kalo misalkan kita angkat HP kita seolah-olah mau foto Aplikasi kameranya langsung aktif Satu fitur yang bagus agar kita gak kehilangan momen Untuk kualitas fotonya di keadaan daylight Mulai dari highlight, midtone, shadow, dan dynamic range yang bisa gue bilang bagus Hasil setiap jepetan juga konsisten dan detail Untuk warna dari hasil jepetan ketiga lensanya tetep keliatan hampir mirip Nice Masuk ke bagian lowlight Hasil foto dari ketiga lensanya juga sangat minim noise Kalian bisa liat disini detail action figure Spiderman ini masih keliatan dengan sangat jelas Yang kurang di bagian kameranya gak ada fitur manual night mode di HP ini Jadi night mode nya itu akan otomatis menyala kalo AI nya itu mendeteksi adanya kurang cahaya Move ke kamera selfie nya 8MP di f2.0 Untuk hasil fotonya juga bisa gue bilang natural di keadaan cukup cahaya Dynamic range nya bagus dan detail Tapi begitu masuk ke lowlight, detailnya udah mulai hilang Lanjut ke perekaman videonya Hal utama yang gue suka di perekaman videonya adalah di bagian stabilisasinya Jadinya mulai dari lensa wide dan tele udah ada OIS plus AIS Jadinya hasilnya itu stabil dan tetap detail Dan dynamic range nya juga luas Dan ketika record video juga kalian bisa pindah-pindah lensa Mulai dari lensa wide dan juga lensa tele Sayangnya disini kalian gak bisa pindah juga ke lensa ultra wide Jadi kalo misalkan kalian mau ke lensa ultra wide Kalian stopin dulu baru record lagi Untuk resolusinya maksimal di 4K 30fps Satu lagi yang absen di Xperia 5 ini adalah Gak ada perekaman slow motion di 960fps Untuk perekaman kamera depan juga cukup stabil kalo dipake untuk vlog Pastiin aja cahayanya cukup biar hasilnya juga tetep tajam dan bagus Buat kalian yang mau ngerekam video dengan opsi manual yang lebih advance Kalian tinggal buka aja di tuh aplikasi cinema pro nya Jadi di aplikasi cinema pro nya ini kita bisa atur manual focus Lensa, white balance, shutter dan fps juga Untuk resolusi juga bisa maksimal di 4K Untuk hasil videonya kalian bisa liat disini Sekarang kita bahas soal sound quality di hp ini Mulai dari speaker dulu deh Jelas Flexi Pesoni udah pasti pake dual stereo speaker Dan ada fitur Dolby Atmosnya juga Yang bisa menghasilkan suara yang lebih imersif Tapi kalo menurut gue pribadi Untuk hasil suara bassnya masih kurang Ini gue kasih contoh untuk suara speakernya Terima kasih telah menonton! Lanjut ke bagian internal audionya Mulai dari pake TWS dan earphone Untuk kualitas suaranya udah bagus banget Fitur dari Dolby Atmosnya ini bisa kita sesuaikan Dengan kemauan kita sendiri Dan disini juga ada beberapa profile Seperti dynamic, movie, musik Dan dia akan otomatis ke switch Begitu kalian buka aplikasi movie atau musik Atau kalo kalian mau custom juga bisa Gue suka fitur Dolby di hp ini Salah satu fitur Dolby yang paling lengkap Lanjut ke vibration motor di hp ini Untuk kualitas dari vibration motornya udah bagus Emang belum sebagus hp-hp flagship jaman sekarang Tapi overall ini udah oke banget Dan masih ada satu fitur yang menurut gue Masih gimmick sampe sekarang sih Yaitu dynamic vibration Jadi kalo kalian aktifin ketika kalian dengerin musik Hp ini akan geter-geter ngikutin irama dari musik yang kalian putar Malah menurut gue fitur yang satu ini bakal tambah bikin hp kita boros baterai Fitur-fitur di hp ini juga lengkap banget Ada rating IP68, tahan debu dan air di kedalaman 1,5 meter sampe 30 menit Tapi email jepang kayak gini saran gue jangan coba-coba cempurin kedalam air Dan kalian wajib cek juga sih sebenernya pressure nya masih up atau engga Lalu ada NFC nya juga disini untuk ngecek dan top up e-money Oh iya untuk USB type C nya ini kan udah support USB OTG Hp ini bisa support mulai dari keyboard, mouse, mic external, bahkan gamepad pun bisa Jadi nyaman kalo misalkan kalian mau main game di hp ini Tapi sayangnya aja kalo misalkan dipake untuk ngerekam video Mic eksternalnya gak kebaca Next, masuk ke konsumsi daya baterai Kapasitas baterai aslinya di hp ini tuh di 3140 mAh Dan di unit yang gue dapet ini itu kapasitasnya baterainya sekitar 91% atau sekitar 2700 mAh Screen on time yang gue dapet dengan penggunaan gue yang medium to heavy use Bisa dapet di 5 jaman aja Menurut gue ini masih terbilang cukup aja sih Gak bisa dibilang boros banget juga Ya pada intinya gue ngecas sehari sekali lah Ngomongin soal ngecas, hp ini cuma support pengecasan fast charging di 18W aja Waktu pengisian daya mulai dari 15% sampai 100% kurang lebih sekitar 1 jam 40 menitan Oke sekarang kita bahas soal software update di Sony Xperia 5 ini Untuk unit yang gue dapet ini adalah yang varian softbank Nah untuk yang softbank ini sampai sekarang masih mentok di Android 10 Gue gak tau apakah nanti ke depannya ada update atau enggak Tapi karena gue gak sabar akhirnya gue flash ulang hp ini pake ROM versi dari AU Dan gue dapet update otak ke Android 11 Karena hp ini gak resmi di Indonesia Otomatis email di hp ini tuh cepat atau lambat bakal keblokir Nah saran gue kalo misalkan kalian lagi mau beli hp X Jepang kayak gini Pastiin kalian dapet garansi email lifetime Dan jangan jadikan hp ini sebagai hp utama kalian Karena kalo misalkan lagi dipake dan tiba-tiba sinyal hilang Itu ribet banget deh seriusan Satu lagi soal sinyal Banyak yang tanya ke gue apakah sinyalnya aman atau enggak Jawaban gue tuh tergantung kepada tempat kalian berada gitu Kalo di tempat gue sih aman-aman aja pake kartu XL atau Toconcel Sinyal lebih sering fullnya sih Oke masuk ke kesimpulan Apakah worth it beli hp ini di tahun 2022? Jawaban gue adalah mengingat harganya yang sekarang udah di sekitar 2,6-2,8 juta Ini worth it banget Dengan harga segitu kalian udah bisa dapet hp dengan performansi yang masih ngebut Boot kuat yang premium dan display yang masih bagus banget Dan jangan lupa dia masih punya desain hp yang berbeda dari hp-hp kebanyakan Dan yang pasti untuk pilih tangan juga enak banget Palingan segitu aja yang bisa gue bahas dari Sony Xperia 5 ini Thank you banget yang udah nonton sampe habis Gue Tian dari Sumur Gadget Pamit Sub indo by broth3rmax